Halo ngomong apa sih ya jadi kemarin kita udah belajar tentang HTML dikit CSS dikit CSS dikit CSS belum nih kayaknya ini terakhir kita bikin ya bukan ini ya maaf kita bikin ini ya indeks HTML coba buka pake sublime kok coba kaya visual studio kan ya ya mirip-mirip sih tipe yang bukan lancak sebelum HTML ya oke oke sama aja sih sebenernya mirip-mirip lah nah kemarin bilang bahwasanya HTML itu HTML udah buat konten dan CSS adalah buat CSS adalah buat buat styling nah kenapa saat kita buka ini beda H1 dan P nya ini H1 kan ya H1 ini ini itu karena sebenernya browser itu punya default CSS nya sendiri jadi kayak kayak dia udah ngasih wah satu itu berapa itu kalau ngasih tiap-tiap browser mungkin bisa beda sih coba ini kita buka pake Chrome ya gak terlalu beda ya ini kalau misalnya kayaknya sih agak beda kalau misalnya kita pake buat list list item gitu sih yang perlu diketahui cuma adalah bahwasanya tiap browser itu punya style sheet nya sendiri default nya gitu jadi walaupun kita gak gak ngasih CSS ini kita gak ngasih CSS sama sekali kan kita cuma nge-set meta nya tentang karakter set nya kemudian kita nge-set title dari halaman web tersebut tapi ditampilannya itu udah beda antara H1 sama P itu karena tiap tiap-tiap browser itu punya style sheet defaultnya sendiri nah terus gimana caranya kalau misalnya kita ngelakuin ngelakuin suatu styling dan ternyata beda itu beda antara browser satu sama browser lain itu bisa di bisa jadi salah satu faktor yang perlu kita ingat adalah bahwasanya tiap browser itu punya styling nya beda-beda jadi kalau misalnya kita gak kasih dia style maka dia bisa aja pakai browser default dari browsernya oh iya nah salah satu yang dikenal di CSS itu adalah tersebut yang terlalu namanya research CSS dan normalize CSS gitu normalize CSS itu apa research CSS itu salah satu normalize CSS itu adalah dia nge-reset styling di styling dari dari HTML supaya jadi kayak ada titik awal itu sama gitu loh antara tiap browser nah sesuatu yang paling baik kalian pakai adalah namanya eric meyer riset ini dia kok gak salah udah pernah gue download ntar ya eh eric meyer eric meyer riset ya atau yang udah udah ulang aja yuk set 2 oke gila cara makanya sekarang coba kita copy pake yang di dari website pribadi air kamera aja copy nanti kita bisa lihat perbedaannya kita bikin file baru namanya toko sinama nah riset.css tapi sini save nah kita juga belajar gimana caranya menyambungin nah ini dia kalau caranya gua maafkan kalau gua salah kalau nggak salah gini sih coba refresh ya Nah gagan mana dia tanpa tadinya tanpa tanpa Hai riset.css gitu memakai default browser dan memakai memakai riset.css nah ini kan kita menjelekannya tapi nggak suka adalah pakai riset.css itu dari tiap dari browser ke browser itu riset.css itu bikin gimana dia ngeriset stylingnya ini bakal sama itu jadi kita kayak ada titik awal itu sama ya udah ntar kita bisa yakin lah Hai sesuai yakin ya gue nggak tahu kalau yakin bahwa saya stylingnya itu adalah styling hasil yang kita lakukan gitu misalnya kalau misalnya di sini kita bikin satu lagi CSS jadi kita pisahin CSS kemudian kita bikin CSS kita sendiri ya baru kita bikin font size gitu misalnya 32 pixel oke kita refresh jadi gitu yang terjadi di sini adalah ini udah nge-save jadi kalau ada dua gini yang dilakukan pertama kali adalah dia browser bakal pakai ini sama kayak kita naro anggap ada satu file akumulasinya itu ya gini aja deh yang dilakukan browser lah dia bakal ngebaca dulu yang ada di riset CSS semua ini setelah selesai kalau dibaca yang ada di sini setelah CSS gitu 32 kita refresh lagi lagi 32 pixel oke itu aja sih Oh ya satu lagi ada juga namanya normalize CSS gua nggak tahu apakah ada yang lain normalize CSS ya normalize ini dia kayak ngasih kayak riset CSS tapi dia nggak nge-riset tapi lebih ke masih default yang sama dari dt-browser gitu kita lihat tadi kalau misalnya ya kita kita lihat lihat ini save lagi jadi gini kan ya salah refresh ini kan maksudnya dia ngereset stylingnya tapi kalau normalize dia bakal kita save ini jadi normalize CSS udah ada orifers aja kemudian eh kemudian gua copy nah dia normalize copy ke sini terus ini gua pakai normalize CSS adalah dia ngasih ngasih nge-riset ngebikin default CSS si buat styling yang sama di tt-browser ini kalau misalkan kita refresh dia bakal nah jadi kayaknya ngasih default sama gua kenapa lebih suka baris CSS karena secasih kayak Hai apa ya lebih lebih natural bagi gue sih secasih tuh kalau masalah dia itu nge-set semua bordernya itu jadi margin jadi nol ya kan margin padding border 0 sementara kalau kita kita lihat normalize itu dia nggak nge-set jadi nol gimana caranya gua tahu kita belajar di di eh di video berikutnya nah inilah caranya kita ngelihat keempat ya udah segitu dulu di tadi kita berdua belajar tentang riset CSS normalize CSS Oke di di Terima kasih.